Intro Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Rasyari Channel Di video kali ini, aku akan membuat tutorial banner Youtube seperti punya aku ini Jadi, untuk kalian yang penasaran dan ingin membuat banner seperti aku ini Simak baik-baik dan jangan di skip supaya kalian paham dengan tutorialnya Dan sebelum lanjut ke video aku Disini aku mau sedikit jelasin, jadi apa sih kegunaan Youtube banner sendiri? Kegunaan Youtube banner adalah sebagai identitas channel serta memberikan tampilan ciri khas untuk channel kalian Jadi, untuk kalian para Youtuber pemula, diingat-ingat ya, kalian wajib banget pasang banner Karena itu termasuk identitas channel kalian Serta, beri kesan yang terus diingat oleh penonton dengan membuat banner Youtube kalian semenarik mungkin Dan sebelum lanjut ke video aku Buat kalian semua, aku mau kasih tau tentang aplikasi penghasil uang, yaitu Snack Video Aplikasi ini 100% terbukti membayar loh Dari aplikasi ini, kalian bisa banget dapet uang yang setara gaji kalian selama sebulan Jadi, yuk buruan download dan masukin kodenya Supaya kalian bisa mendapat hadiah dari kode tersebut Perlu diingat juga, kalian wajib banget masukin kode itu Supaya koin video kalian bisa berputar Dan kalian mendapat uang tambahan dari koin video tersebut Di akhir video nanti, aku bakal kasih bukti penarikan uangnya dari aplikasi Snack Video ini Jadi, tonton sampai habis videonya ya Supaya kalian percaya dan tidak gagal paham dengan tutorial aku Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya Di sini, kalian harus siapin dulu dua aplikasi ini Yaitu PixArt Color dan Pixel Lab Kalian bisa download melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini Kalau udah, kalian bisa buka aplikasi PixArt Color terlebih dahulu Lalu, kalian ubah size-nya ya Di size Full HD 1920x1080 Lalu, klik centang Kalau udah, kalian bisa klik tanda tambah Untuk langkah pertama, kalian bisa pilih icon color Dan kalian pilih warnanya Di sini, aku pakai warna abu-abu Kalau udah, kalian bisa checklist Setelah itu, kita lanjut pilih brush-nya Kalian bisa geser ke samping kanan Untuk memilih Dan di sini, kalian bebas mau pakai brush yang mana Tapi, aku lebih saranin kalian pakai brush yang ini Setelah itu, kita geser ke atas seperti ini Scroll ke bawah Dan kita tambahkan teksturnya Kalian bisa pilih yang ini ya Lalu, klik centang Nah, selanjutnya Kalian bisa ngedraw dan gambar sesuka hati kalian Seperti ini Selanjutnya, kita ganti brush-nya lagi Kita klik atur ulang pengaturan kuas Kita geser ke bawah Kita pilih yang ini Lalu kalian bisa atur ukuran kuasnya di 160an Kalau udah, kita bisa langsung timpa di atasnya seperti ini Kalau udah selesai, kalian bisa save gambarnya Dengan klik tanda panah Pilih save to gallery Kalau udah, kita bisa lanjut ke step yang terakhir Oke guys, langsung aja kalian buka aplikasi Pixel Lab Lalu, kita hapus new text-nya Kalian bisa pilih kotak di bawah Dan pilih transparan Jangan lupa, kalian ubah ukuran gambarnya di image size Lalu, klik kolom preset Dan kalian pilih youtube channel banner Kalau udah, kalian bisa cari background yang sesuai selera kalian ya Di sini, aku mau pilih background putih Checklist Selanjutnya, kalian sesuaikan aja Kalau udah, kalian sesuaikan Kemudian, pilih icon layer Dan aktifkan tombol kuncinya Supaya background-nya nanti gak geser saat diedit Selanjutnya, di sini aku tambahin lagi template banner Untuk template banner ini Kalian bisa download aja di google Atau klik link di deskripsi bawah video ini Lalu, checklist Langsung aja kalian sesuaikan Ukurannya Lalu, kalian bisa pilih opacity Di menu sebelah sini Lanjut Kalian kurangin opacity-nya Di angka 75% Kalau udah, klik checklist Pilih lagi icon layer Langsung aja Kalian klik tombol kuncinya lagi Selanjutnya, kita pilih titel peach tadi Di peach art color Langsung aja kalian tambahin Dan kita hapus background-nya Di menu eraser color Kita aktifkan enable-nya Lalu, klik checklist Kalau udah, langsung aja Kalian sesuaikan gambarnya Sesuai template youtube Seperti ini Nah, selanjutnya Kalian bisa tambahin foto kalian Kalian bisa langsung checklist Dan kalian sesuaikan Untuk menyesuaikan letak Dan ukuran foto kalian Kalau kalian susah buat ngeditnya Kalian bisa ngebesarin gambarnya Lalu, sesuaikan Kalau udah, kita bisa langsung Aktifin kuncinya lagi Lalu, kita bisa masukin text-nya Dan masukkan nama channel youtube Kalian Langsung aja klik OK Lanjut, kita bisa ubah Size dan font-nya Lalu, klik centang Lalu, klik centang Dan kita atur posisinya Kalau udah, klik centang lagi Lanjut, jangan lupa juga Kalian aktifin stroke-nya Klik enable Dan shadow-nya Dan shadow-nya juga Blu radius-nya Kalian bisa tambah Di angka 13 Jangan lupa Untuk mengganti Warna text-nya Untuk warnanya Kalian bisa sesuaikan Dengan Warna kesukaan kalian juga ya Kita klik centang lagi Lanjut Kalian bisa kunci text-nya Dan kita masukin lagi Untuk text yang kedua Klik OK Kalian ubah size-nya Geser ke kiri Lalu, klik checklist Jangan lupa aktifin stroke-nya lagi Dan shadownya juga Untuk font-nya Tetap kita gunakan yang ini ya Nggak usah diubah-ubah Dan kita sesuaikan Posisinya Kita checklist Untuk nama channel-nya Kita ubah font-nya Dan huruf-nya Kita klik aja Tab dua kali Lalu, klik OK Font-nya kita bisa Ubah ke Font yang ini Lalu, klik OK Kita bisa Sesuaikan lagi Size-nya Segini aja Lalu, klik centang Kita atur kembali Posisinya Untuk tulisan yang ada Di bawahnya Kita ubah size-nya lagi Lalu, klik checklist Dan kita ubah Posisinya Lalu, sudah seperti ini Kita bisa langsung Klik layer lagi Kita hapus Thumbnail YouTube-nya Dan jadinya Akan seperti ini Nah, kalau sudah jadi Seperti ini Kita bisa langsung Save aja Pilih icon file Yang ada di sebelahnya Icon Tambah Lalu, kita pilih Save as image Dan save to gallery Langsung aja Kita cek gambarnya Di gallery kita Masing-masing Karena bannernya Sudah jadi Kalian bisa langsung Pasang bannernya Di YouTube channel kalian ya Kalau ada yang belum bisa Cara memasang banner Kalian bisa cek video aku Dengan mengeklik e-card Yang ada di pojok kanan atas Atau kalian bisa klik link Di deskripsi di bawah ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih